Gubernur Jambi Al-Haris duduk bersama serta berdiskusi dengan komunitas sopir batubara. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur membahas beberapa yang menjadi problem diantara para sopir di lapangan untuk segera dicarikan solusinya bersama-sama. Persoalan batubara di Provinsi Jambi kian hari tak ada habisnya. Pasalnya seperti yang diinginkan oleh para sopir kepada pemerintah agar dapat mempercepat jam operasional muatan. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Duduk bersama guna membahas problemik yang pelik akan persoalan batubara yang kian hari tak ada habisnya. Dari audiensi yang dilakukan bersama komunitas sopir batubara, Kamis 16 Februari, ada beberapa keinginan yang diminta oleh para sopir kepada pemerintah. Salah satunya pemerintah dapat mempercepat jam operasional muatan angkutan batubara tersebut. Selain itu, para sopir juga meminta agar pemerintah dapat menyetarakan stiker nomor lambung dan mengatasi pungli yang kerap terjadi. Keluh kesayang dihadapi oleh para sopir ini menjadi PR pemerintah untuk mencari solusi akan peliknya persoalan ini. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris menegaskan akan segera mengambil tindakan terkait problem yang dihadapi oleh para sopir truk batubara tersebut. Nah, kita akan meminta petugas nanti perbanyak di lokasi pungli itu agar tidak ada pungli lagi ke depannya. Yang kedua, tentu mereka juga pengen sama dengan yang lainnya. Kalau yang lain ada stiker, dia juga sama. Karena dia sopir juga, sama statusnya. Orang Jambi lagi. Nah, saya minta nanti mereka urus izin pasportirnya. Kita bantu nanti agar dia juga sama hak dengan yang lain. Ada stiker, nanti rapat bisa diundang. Kalau ada apa-apa, dia juga ikut kita ajak sama-sama. Intinya adalah bahwa kita ingin semuanya lancar. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.